Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas berita transfer Persebaya Surabaya terbaru Untuk Liga 1 musim 2024-2025 Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Surabaya Berikut berita transfer Persebaya Surabaya terbaru Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar terbarunya Berikut kabar dari Gilson Costa usia 27 tahun Harga pasar 1,74 miliar rupiah asal negara Portugal Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya ada pemain andalan Madura United yaitu Malik Rizaldi Usia 27 tahun harga pasar 3,48 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikut kabar dari Levi Madinda Usia 31 tahun asal negara Gabon Posisi gelandang serang Harga pasar mencapai 3,04 miliar rupiah Dikabarkan Levi Madinda akan merapat ke Persebaya untuk musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya ada Rahmat Tiryanto asal klub Persibandung Usia 24 tahun asal negara Indonesia Tinggi badan Rp175.000 Berikut ada kabar dari pemain asal PSS Leman Yaitu Jendela akan merapat kembali ke Persebaya Surabaya Dengan mirai pasar mencapai 5,65 miliar rupiah Harga pasar mencapai 6,08 miliar rupiah Dikabarkan Jonathan Bustos akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk Liga 1 musim 2024-2025 mendatang Berikut kabar dari Bruno Moreira Usia 25 tahun asal negara Brazil Tinggi badan Rp178.000 Posisi bermain sebagai sayap kiri Nilai pasar mencapai 5,65 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persebaya Dan akan merapat ke Persebaya Jakarta Berikutnya ada pemain asal Madura United Yaitu Fahruddin Arianto Usia 35 tahun harga pasar 3,04 miliar rupiah Posisi back tengah Dirumorkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikutnya ada pemain asal PSS Makassar Yaitu Jakob Sayuri usia 26 tahun Harga pasar 4,78 miliar Posisi sayap kanan dikabarkan akan merapat ke Persebaya Selanjutnya masih saudara dari Jakob Sayuri Yaitu Yance Sayuri Nilai pasar 4,35 miliar Posisi back kiri Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikut kabar dari Flavio Silva Usia 28 tahun Asal negara Portugal Posisi depan tengah Harga pasar 4,78 miliar Dikabarkan akan hengkang dari Persik Kediri Dan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Yanto Basna Usia 28 tahun Posisi back tengah Harga pasar 1,74 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Kabar berikutnya datang dari pemain asal Rans Nusantara FC Yaitu Mitsuru Marouka Usia 28 tahun Asal negara Jepang Posisi ke landang tengah Harga pasar mencapai 5,21 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikut kabar dari Zee Valente Usia 29 tahun Posisi ke landang serang Harga pasar 5,65 miliar Dikabarkan telah resmi merapat ke Persik Kediri Berikutnya ada Karim Rosi Umur 30 tahun Posisi depan tengah Harga pasar 5,21 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 mendatang Berikut kabar dari Junior Brando Usia 29 tahun Harga pasar 6,04 miliar Asal negara Brazil Dikabarkan akan hengkang dari Madura United Dan akan merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya ada Egi Maulana Fikri Harga pasar 4,35 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Sleberson Usia 31 tahun Asal negara Brazil Posisi back tengah Harga pasar 6,08 miliar Asal klub Madura United Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Berikutnya ada Anderson Sales Usia 36 tahun Posisi back tengah Harga pasar 2,61 miliar Asal klub Bayangkara FC Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk Liga 1 2024-2025 Selanjutnya ada Rizky Ridu Usia 22 tahun Posisi back tengah Harga pasar mencapai 6,95 miliar Asal klub Persija Jakarta Dikabarkan akan merapat kembali Ke Persebaya Surabaya Berikutnya kabar dari Ripal Wahyu Di usia 23 tahun Posisi gelandang bertahan Harga pasar mencapai 2,1 miliar Asal klub Persebaya Surabaya Dikabarkan akan merapat ke Persisolo Untuk musim depan Berikutnya ada Malik Risaldi Usia 27 tahun Posisi sayap kanan Harga pasar mencapai 3,48 miliar Asal klub Madura United Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikutnya ada Karim Rossi Usia 30 tahun Posisi depan Harga pasar mencapai 5,21 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Riswan Lauhin Usia 25 tahun Posisi back tengah Harga pasar mencapai 1,74 miliar Dikabarkan akan merapat ke Malut United Masih dari Riswan Lauhin Usia 25 tahun Harga pasar 1,74 miliar Dikabarkan selain merapat ke Malut United Riswan Lauhin akan merapat ke PSBS Riswan Lauhin saatnya menentukan pilihan Berikut kabar dari Rio Fahmi Posisi back kanan Memiliki harga pasar 4,35 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk Liga 1 musim 2024-2025 Mendatang Selanjutnya ada Komang Teguh Klub asal Borneo FC Memiliki harga pasar 2,17 miliar Posisi gelandang bertahan Usia 22 tahun Memiliki tinggi badan 176 cm Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya Yan Victor asal negara Brazil Dikabarkan akan hengkang dari Persebaya Surabaya Dan memiliki harga pasar mencapai 2,61 miliar Oke guys itu tadi update 30 berita transfer resmi Liga 1 Untuk musim 2024-2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan share sebanyak-banyaknya Jangan lupa like, subscribe, dan komen